Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam siap terang Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayun Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin yang sudah bergabung di ruangan Zoom Meeting ini Selamat datang untuk Dinas Kebudayaan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Lalu teman-teman dari komunitas dan sanggar Teman-teman dari Direkturat PT LK dan juga kedua narasumber yaitu Bapak Dede Pramayuza dan Bapak Semi Ika Ikra Anggara Perkenalkan, saya Pradika Bimanyu atau Abi sebagai moderator pada sesi pertama siang ini Sebelum dimulai, marilah kita panjatkan doa dan syukur menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa. 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 Halo, halo Oke baik, mungkin Bapak Semi bisa memberikan sedikit pengentaran Dan juga pengenalan diri kepada teman-teman di Temanggung Pak, silahkan Oh iya, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih kesempatannya kepada teman-teman POKJA, PT LK Kementerian Dikud Dan teman-teman dari Kabupaten Temanggung Saya lupa apakah ini dari Dinas Parwisata atau Dinas Pendidikan Semuanya lah kawan-kawan Temanggung Perkenalkan, nama saya Semi Ikra Anggara Saya, latar belakang saya seorang seni iman Yang beberapa tahun belakangan banyak bekerja untuk seni-seni emansipatoris ya Jadi seni emansipatoris itu penandanya salah satunya adalah kerja bersama publik, bersama masyarakat Dan biasanya kerjanya tanpa surat kontrak gitu ya Tapi belakangan saya didapuk oleh teman-teman PT LK Kementerian Dikud Sebagai panel ahli dan tentu saja dengan surat kontrak Jadi sekarang sebagai tim ahli saya bukan lagi sentiman emansipatoris gitu ya Saya merupakan anggota paling terakhir dari tim panel ahli ini Paling junior gitu Dan ternyata memang saya harus akui Sepertinya saya kurang ahli ini daripada panel ahli yang lain Yang teman-teman Temanggung sudah biasa bertemu Dan tentu saja temanggung sudah pernah terlibat di Indonesia Ana sebelumnya Saya juga sudah melihat banyak tulisan Juga banyak video di internet Saya kira saya juga tidak perlu menjelaskan ke teman-teman soal Apa Indonesia Ana itu dan lain-lain karena teman-teman sudah berpengalaman Jadi Mas Abi powerpoint saya tentang itu Indonesia Ana Ini tidak perlu ditampilkan lah untuk temanggung Sekiranya itu akan buang-buang waktu saja gitu Dan saya langsung saja sangat menarik sebenarnya Ketika kita membuat satu belaran budaya atau festival di sebuah situs bersejarah gitu Jadi kemungkinannya begitu besar Selain secara ruang Situs itu memang sudah sangat menarik Dan kemudian saya juga menyaksikan Posisi dari situs liangan Berada tidak jauh sekitar 8 km dari gunung Sindoro Kalau tidak saya keliru Tentu saja dari situs yang kemudian teman-teman juga riset Dengan melibatkan begitu banyak lembaga Lahirlah pengetahuan-pengetahuan baru yang dituliskan Salah satunya mungkin adalah bagaimana pengetahuan masyarakat di masa silam Di antara abad ke-6 atau abad ke-9 mereka melakukan mitigasi dari bencana lutusan gunung merapi Kemudian juga yang menarik bagaimana masyarakat di masa silam melakukan hubungan bilateral Dengan kebudayaan lain dengan negara lain Bukti-bukti adanya keramik dari zaman dinasti Tang Saya kira itu adalah pengetahuan yang sangat bagus Terus akhirnya dari pengetahuan itu kita bisa menciptakan semacam narasi baru Atau bahkan kontra narasi Ada semacam kesejajaran kebudayaan Relasi kebudayaan Bagaimana kita yang ada di Nusantara Tidak melulus sebagai konsumen dari kebudayaan yang dianggap lebih besar Dalam hal ini misalkan kebudayaan Tiongkok Barangkali juga bisa dilanjutkan studi ini terkait hubungan antara kita di Nusantara Dengan dunia-dunia di wilayah utara bumi Jadi saya kira isu selatan utara bumi hari ini menjadi semakin relevan Jadi pada gilirannya dari hasil pengetahuan ini Kita akan membincang diskursus yang begitu kaya Tidak hanya perkara teknis-teknis kesenian atau ekspresi kebudayaan Kemudian saya mencoba membaca Dari berbagai temuan Apa namanya Riset ini memang teman-teman sudah mengeluarkan seperti apa yang Pak Dede singgung tadi Tentang bagaimana Misalkan diskursus ketahanan pangan yang hari ini menjadi relevan Akhirnya dari pendekatan kuratorial yang teman-teman masih dalam proses Dimungkinkan hasil akhir yang pada gilirannya bisa ditampilkan di dalam festival nanti Kecenderungan penguatan terhadap kesenian daerah Atau yang disebut dalam proposal mungkin sebagai kesenian asli Memang itu juga akan menghadirkan semacam kebanggaan ya Bagi masyarakat dan juga terutama generasi baru Dan juga mungkin itu sebagai sebuah tampilan yang malah baru bagi apresiator dari luar kemanggung Tetapi hasil riset dari yang teman-teman mungkin sudah ditulis gitu Juga dengan mempertimbangkan aspek ruang dari liangan Dari situs liangan gitu Saya kira juga memungkinkan hadirnya karya-karya yang lebih kontemporer gitu Ada istilah alihwana Tapi istilah ini sebenarnya lebih general gitu Untuk memindahkan satu karya Mungkin banyak dibahas karya sastra kepada bentuk yang lain Misalkan ke petunjukan atau ke film Tapi kemungkinan yang lebih jauh Seperti melakukan semacam Atau membuat karya-karya yang set spesifik Jadi karya yang memang hadir dari narasi situs gitu Dan kemudian dieksekusi Apakah misalkan dengan karya instalasi, karya teater, karya tari Dan sebagainya Saya kira itu memungkinkan Jadi festival punya kemungkinan lebih meluas Tidak menyudut pada apa yang kita sebut biasanya sebagai malam puncak gitu Di luar kesenian Saya kira teman-teman temanggung ini punya kans gitu Yang lebih luas Selain tadi soal pangan Mungkin juga soal ekonomi gitu ya Temanggung sangat terkenal belakangan sebagai Satu kabupaten yang mampu melakukan aktifasi pada Modus-modus ekonomi lokal gitu Seperti pasar papringan Nah saya kira Melalui festival juga ini memungkinkan Berjadinya hubungan bilateral yang mungkin bisa Bisa lebih fokus Misalkan Kalau diakini bahwa keramik itu dari dinasti Tang Misalkan Festival yang melakukan hubungan Langsung dengan Satu kota di Tiongkok gitu Mungkin teman-teman bisa mencari kontak dari cucu-cucunya dinasti Tang gitu ya Jadi ada terjadi semacam pertukaran ekonomi Dari temanggung ini punya apa Misalkan punya kopi gitu Kalau di Beijing kan Gak mungkin tuh kopi tumbuh kebunnya gak bisa banyak lah Bidiknya udah banyak gitu Misalkan ke sementara dari Cina, dari Tiongkok Bisa kirim apa Bisa kirim wuling gitu kan Kok wuling kok wuling gitu Dan saya kira itu Akan sangat bermanfaat Setidaknya untuk professional festival Itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Untuk Pak Semi Langsung saja Dari teman-teman Temanggung Untuk Melakukan paparan Terkait konsep kegiatan Festival Liangan pada tahun ini Dan juga mungkin sedikit Gambaran mengenai hasil Dan juga mungkin kendala Yang dialami pada pelaksanaan festival Tahun 2022 lalu Silahkan Terima kasih Mas Moderator Suara saya bisa terdengar Jelas Pak Oh ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Ibu Dari Direkturat PTLK Kementerian 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 Panel Ahli Bang Dede Pramayusa Selamat siang Bang Halo Pak Sugeng Apa kabar Siap Kemarin Dari beberapa menit Kita di liangan Mungkin tahun ini Bisa lebih lama lagi Bang Siap Pak Sugeng Kemudian Kemudian yang kami hormati Bapak Semih Ikrah Salam kenal Bapak Mungkin ini pertemuan Yang pertama Teman-teman Dinas Kebudayaan dan Perwisata Kabupaten Temanggung Yang saya hormati Teman-teman komunitas Yang ada di Kabupaten Temanggung Beserta Lokal Karya Pada siang hari ini Mungkin nanti Beberapa Paparan akan disampaikan oleh teman-teman komunitas Mas Jadi yang kami sampaikan ini hanya pengantar saja Kegiatan yang kita laksanakan di Jadi kegiatan yang di tahun 2022 itu Merupakan kegiatan kita yang pertama secara Live atau langsung Yang 2020 dan 2021 Kita hanya sebatas wacana Jadi kita menyenangkan loka karya Kita menyusun rencana Namun kita belum bisa mengeksekusi Namun juga ada beberapa cataran di tahun 2022 Ini terkait dengan kegiatan Yang waktu itu memang kita agak mepet waktunya Yang pertama Keterusbatasan waktu persiapan Kemudian yang kedua adalah Karena di kami Di pemerintah daerah Di dinas kami Kami belum siap secara anggaran Waktu itu di tahun 2022 Namun kami sepakat dengan teman-teman Festival liangan Kita tetap selenggarakan Ini sebagai embryo Jadi kami menyusun festival itu Merancangnya saja secara Apa istilahnya kita menggunakan Apa yang ada di Apa potensi yang ada di liangan Nah di kegiatan yang kita namakan Festival liangan kemarin Kita sebenarnya Mengikuti kegiatan rutin Yang ada di masyarakat Yang di masyarakat liangan itu kan Secara rutin setiap Selesai panen tembako itu Diselenggarakan grebek Nah disana dinamakan grebek Tok tempurung Nah ketika kita laksanakan disana Kemarin memang ada beberapa kendala Yang menurut teman-teman mungkin Belum sesuai dengan apa yang kita Rencanakan dan kita rancang di lokakarya Di tahun 2020 maupun 2021 Baik itu secara konsep maupun pelaksanaan Jadi karena kegiatan grebek itu Memang sudah kegiatan rutin Kemudian penyelenggaranya itu Biasanya oleh masyarakat Seluruh lapisan masyarakat Dan dikoordinir oleh pemerintah desa Bersama dengan pemuka masyarakat Jadi mungkin teman-teman yang kemarin Ikut lokakarya itu Mereka yang kita beri pemahaman Tentang bagaimana mengelola event dengan baik Itu mungkin belum bisa berkiprah secara Maksimal karena memang Kegiatan itu adalah kegiatan Milik dari masyarakat Nah dari catatan itu mungkin nanti Akan menjadi Evaluasi bersama Jadi nanti di tahun 2023 Nanti kita akan merancang Sebuah kegiatan Yang menjadi pembuka dari Grebek tempurung itu sendiri Jadi kita mulai Mungkin nanti ada masukan dari tim ahli Jadi akan kita mulai dari membuat Peracaranya dulu Kita mungkin menyentuh di peracaranya Pelan-pelan kita akan masuk di Acara inti grebek tempurungnya Tetapi kita mulai dari Mengemas peracaranya Itu mungkin Bayangan Singkat Dari rencana tahun 2023 Berdasarkan Kita evaluasi Pelaksanaan tahun 2022 Kemudian Di tahun 2023 Ini kami informasikan Teman-teman ini Kemungkinan sebagian besar Itu belum Memahami konsep Yang akan kita paparkan Jadi kami Baru sempat Menyelenggarakan Pertemuan itu Satu kali Di minggu kemarin Sebelum puasa itu Tetapi yang diikuti Hanya perwakilan dari Beberapa komunitas Jadi misalkan dari Liangan sendiri Ada Karang Taruna Itu diwakili oleh Satu orang Dari Karang Taruna Kemudian dari Desa wisata Baru satu orang Kemudian dari Perangkat desa itu Kemarin dari Pak Kades Pak Sekdes Kemudian Bukadus Juga ada beberapa Komunitas di Luar Liangan Ada di Temanggung Ini ada komunitas yang Di sekitar Ngadirjo Dan kemudian Di Temanggung sendiri Jadi kemungkinan nanti Di siang hari ini Mohon maaf Teman-teman yang ikut Lokakarya ini mungkin Secara konsep Yang kita gagas nanti Mungkin Belum Semuanya bisa Memahami Karena memang Kita kemarin Paparannya baru Di perwakilan Dari komunitas-komunitas Yang ada Nah di Tahun 2023 ini Kami Merancang untuk Menyusun konsep Maupun Pelaksanaan itu Kita mulai dari Bawah lagi Bang Dede Jadi Kalau kemarin kan Kita Rancang dari 2021-2022 itu Ternyata ketika Di lapangan Kok ternyata Agak susah Jadi kita Mungkin akan Balik lagi Kita akan Menggali lagi Dari hasil 2022 Yang sudah Disusun buku Kemarin Kita akan Mencari Tema Kegiatan Kemudian Yang paling utama Adalah nilai Nilai Kegiatan ini Jadi pesan Apa yang Ingin ditonjolkan Dari Liangan ini Jadi kemarin Kita sepakat Bahwa Festival Liangan itu Adalah sebuah Sarana promosi Untuk mengenalkan Liangan itu sendiri Jadi Festival ini Bukan Semata-mata Digelar Event Festival Misalkan 3 atau 5 hari Selesai Ya sudah Tapi sebenarnya Event Festival Liangan itu Adalah sebuah Sarana Untuk Mempromosikan Liangan itu Sendiri Melalui Sebuah Kegiatan Berbentuk Festival Jadi Mungkin Di diskusi Lokakarya Pada Sesi pertama Ini Mungkin Nanti Beberapa Teman Menyampaikan Draft Jadi ada Perwakilan Dari komunitas Akan menyampaikan Draft Usulan Konsep Yang akan Kita usun Di tahun 2023 Nah itu Nanti Masih akan Kita bahas Kita punya Sudah menyusun Timeline Timeline Untuk Kegiatan Ini Jadi Di bulan Maret April Sampai Mungkin Mei Karena April Kita Terbentur Dengan Hari Raya Idul Fitri Sampai Mei Kami akan Fokus Di Konsep Dan Value Kegiatan Festival Yang Ini Saya kira Pengantar Dari Kami Itu saja Mungkin Bisa Dilanjutkan Nanti Ada Dari Mbak Ika Akan Menyampaikan Konsep Atau Draft Konsep Kegiatan Festival Yang akan 2023 Dan Kemudian Nanti Saya mohon Dari Desa Mungkin Pak Sektes Atau Bu Kadus Untuk Menyampaikan Potensi Yang ada Di Liyangan Sehingga Bisa Memperkaya Konsep Yang akan Kita Usun Di Tahun 2023 Harapannya Nanti Karena Konsep Rencanaan Ini Kita Susun Dari Bawah Dari Teman-teman Komunitas Harapannya Nanti Seluruh Komunitas Bisa Menerima Dan Ini Bisa Dilaksanakan Bareng-bareng Dilaksanakan Tidak Ada Semacam Keberatan Karena Konsepnya Disusun Dari Atas Itu saja Terima kasih Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Sugeng Selanjutnya Bu Ika Permata Hati Silahkan Jika ingin Ditampilkan Paparannya Bisa saya bantu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suara saya Terima kasih Warahmatullahi Selamat Jelas Apa kabar Bu Ika Alhamdulillah Baik Kang Dede Apa kabar Jumpa lagi Selamat Baik Selamat Siang Untuk Kang Ikra Negara Dan Ya Bu Terima kasih Hilang Bu Ika Maaf Suaranya Hilang Bu Belum Terdengar Bu Ika Masih Tersambung Bu Terima kasih Tersambung Silahkan Bisa dilanjut Bu Ika Jika sudah Terhubung Kembali Untuk share Screennya Paparannya Filenya Sudah Saya kirim Oh ya Sebentar Sudah Terlihat Bu Ya Ini Festival Liangan 2023 Rencananya Akan Kita Gelar Kita gelar Di Bulan September Oktober Dan Untuk Waktunya Itu masih Tentatif Karena Nanti Rencananya Festival ini Akan kita Gelar Sebelum Pelaksanaan Grebek Liangan Sedangkan Grebek Liangan Sendiri Nanti Nanti Akan Diadakan Pada Bulan Bulan Oktober Yang Penanggalannya Masih Belum Pasti Karena Tidak Memakai Penanggalan Masehi Jadi Berdasarkan Perhitungan Kami Masih Menunggu Untuk Kepastian Waktu Untuk Jadi Rentang Waktu Diantara September Oktober Siap Kang Dede Untuk Next Jadi Festival Liangan Ini Kami Merasa Liangan 2023 Adalah Kelanjutan Dari Festival Liangan 2022 Dimana Liangan 2022 Kemarin Kita Sudah Mempunyai Output Yaitu E-book Liangan Yang Kami Sudah Menyusun Ada Empat Orang Yang Menyusun Diantaranya Saya Sendiri Pak Fuad Budini Rahmawati Dan Bu Selsa E-book Ini Adalah Yang Akan Kami Jadikan Acuan Sebagai Materi Awal Untuk Dikembangkan Sebagai Materi Pemajuan Kebudayaan Berbasis Literasi Dan Nanti Akan Kita Bedah Kembali Untuk Mematangkan Konsep Yang Akan Kita Pakai Di Festival Liangan 2023 Next Nah Konsep Kegiatan Dari Festival Liangan 2023 Rencananya Kami Kami Akan Mengambil Empat Kegiatan Besar Masih Tema Liangan Itu Kita Memakai Tagline Nemu Liangan Jadi Kemarin Kita Menyisir Taksir Merangkai Nilai Dan Di 2023 Kita Sudah Nemu Liangan Yang mana Nemu Liangan Itu Sebenarnya Adalah Sebuah Akrostik Atau Singkatan Dari Empat Kegiatan Yang Rencananya Akan Kami Jelar Yaitu Nyantrik Residensi Eling Meguru Dan Umu Yang Nanti Akan Masing-masing Saya Jelaskan Di Slide Selanjutnya Next Untuk Nyantrik Ini adalah Kegiatan Residensi Yang mana Kami Merencanakan Kami Akan Mengundang Seniman Tamu Atau Tenaga Ahli Tamu Yang Akan Membersamai Kami Di 30 Hari Di Beberapa Minggu Yang Menggunakan Konsep Live-in Jadi Mereka Akan Tinggal Bersama Dengan Masyarakat Warga Liangan Untuk Menggali Bersama Nilai Nilai Atau Kebudayaan Atau Kearifan Lokal Yang Yang Ada Di Liangan Yang Nanti Akan Didandani Bareng Yang Akan Digarap Bareng Menjadi Sebuah Kegiatan Ataupun Projek Festival Sebagai Sebuah Gong Kegiatan Festival Ini Jadi Dari Itu Outputnya Nanti Seperti Saya Sampaikan Tadi Akan Ada Karya Bersama Dan Satu Hal Yang Penting Juga Ada Rekomendasi Kegiatan Untuk Festival Tahun Berikutnya Karena Harapannya Festival Yangan Ini Dari Awal 2022 Sampai Di Tahun Selanjutnya Adalah Satu Kegiatan Yang Memiliki Benang Merah Yang Sama Yang Berkelanjutan Tidak Terputus-putus Dengan Konsep Yang Berbeda Tetapi Konsep Yang Sangat Berkelanjutan Atau Berawal Dari Literasi Yang Sudah Ada Di 2022 Next Nah Yang Kedua Adalah E-Link E-Link Kan Artinya Adalah Sebenarnya Untuk Sebagai Pengingat Untuk Sebagai Bahan Pengingat Makanya Hasil Kegiatan Hasil Festival Itu Kita Mengadakan Sebuah Kegiatan Pengarsipan Dimana Dalam Untuk Mengarsipkan Kegiatan Ataupun Festival Ini Kita Mungkin Akan Mengadakan Lagi Sebuah Buku Sebagai Tambahan Product Knowledge Yang Kemarin Mungkin Kita Hanya Mampu Membuat E-book Yang Merupakan Gambaran Secara Global Masyarakat Liangan Karena Kalau Kita Berbicara Tentang Situs Liangan Itu Tidak Lepas Dari Masyarakat Di Sepitarnya Sedangkan Untuk Situs Sendiri Kita Masih Sangat Minim Literasi Yang Menjabarkan Tentang Situs Itu Sendiri Sehingga Kita Disini Ingin Mencoba Untuk Menyusun Kembali Literasi Menyusun Sejarah Liangan Dari Masyarakat Liangan Itu Sendiri Misalnya Dari Folklor Menggali Kita Mencoba Menggali Folklor Folklor Yang Ada Di Masyarakat Liangan Dan Bentuk Kedua Dari Pengarsipan Adalah Alihuhana Tadi Mungkin Sempat Disinggung Sebentar Oleh Kang Iklan Negara Bahwa Disini Di Kegiatan Ini Kami Juga Ingin Mengadakan Sebuah Kegiatan Alihuhana Yang Mana Dari Bentuk Bentuk Literasi Yang Ada Kita Ingin Mengali Wahanakan Menjadi Sebuah Karya Dalam Bentuk Seni Yang Lain Misalkan Sembera Tari Teater Atau Seni Instalasi Seni Lukis Dan Itu Makanya Kami Disini Menggantikan Beberapa Komunitas Yang Berkaitan Dengan Kealihuhanaan Itu Tersendiri Next Lokakarya Ini Nanti Salah Satu Kegiatan Lokakarya Adalah Kami Sebut Meguru Nah M-nya Itu Meguru Jadi Di Lokakarya Yang Kelak Akan Diadakan Wuring Kami Berharap Akan Ada Lokakarya Yang Bisa Mem 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 Membimbing Kami Untuk Mem Mempertajam Kegiatan Yang Terpilih Nanti Mungkin Ini Masih Dalam Tahapan Diskusi Yang Lebih Lanjut Apakah Lokakarya Nanti Yang Akan Kita Butuhkan Adalah Untuk Mempersiapkan Kegiatan Festival Dalam Bentuk Pagelarannya Atau Dalam Penyusunan Literasinya Atau Yang Seperti Apa Ini Nanti Kami Juga Mohon Bantuan Mohon Masukan Dari Panel Ahli Indonesiana Dan Juga Teman-teman Yang Lain Disini Yang Terakhir Dari Tagline Nemu Adalah Umu Artinya Pameran Sebenarnya Kemarin Sempat Ada Diskusi Bahwa Sebenarnya Kalau Kata-kata Umu Itu Ada Konotasinya Agak Negatif Karena Umu Itu Seperti Pamer Pamer Atau Umum Besar Tapi Kami Mencoba Bahwa Umu Disini Yang kita Gunakan Adalah Sebagai Pameran Pameran Dari Kegiatan Festival Liangan Jadi Nanti Ada Dua Kegiatan Yang Ingin Kami Sampaikan Di Umu Ini Yaitu Ada Rumah Liangan Dan Pagelaran Rumah Dalam Rumah Liangan Itu Sendiri Sebenarnya Ini Masih Sangat Discussable Mas Masih Nama Itu Masih Belum Kita Patenkan Apa Yang Akan Menjadi Nama Pasti Dari Rumah Liangan Tetapi Rumahan Adalah Sebuah Rumah Atau Yang Nanti Akan Kita Jadikan Sebagai Mini Galeri Atau Mini Museum Yang Akan Menampilkan Hasil-hasil Alih Wahana Yang Kita Dapatkan Dari Festival Ini Sehingga Hasil-hasil Alih Wahana Itu Bisa Dinikmati Oleh Pengunjung Tidak Hanya Pada Saat Festival Namun Setiap Saat Sehingga Ketika Nanti Kedepannya Ketika Orang Berkunjung Ke Liangan Mereka Tidak Berhenti Di Situs Liangan Tetapi Mereka Bisa Mampir Ke Rumah Liangan Mendapatkan Subuhan Subuhan Tentang Literasi Yang Ada Di Liangan Bahwa Apa Aja Sih Yang Ada Di Sekitar Liangan Bagaimana Masyarakat Liangan Dan Itu Nanti Mereka Bisa Belajar Banyak Di situ Tanpa Merasa Harus Belajar Yang Kedua Adalah Bentuk Pagelaran Yang Untuk Pagelaran Ini Adalah Yang Akan Kita Jadikan Gong Di Festival Liangan Yang Akan Menampilkan Beberapa Kegiatan Yang Merupakan Hasil Kolaborasi Dari Beberapa Komunitas Yang Ada Di dalam Rumah Liangan Ini Nanti Kami Akan Akan Ada Perpustakaan Mini Yang Buku-buku Yang berkaitan Dengan Liangan Pameran Alihwahana Seperti yang Tadi yang Sudah Saya Sampaikan Mungkin Ada Instalasi Pameran Sketch Tentang Bagaimana Gambaran Liangan Imajinasi Para Perupa Pelukis Tentang Liangan Zaman Dahulu Dan Satu Mungkin Ada Semacam Mini Teater Yang Mungkin Hanya Dengan Proyektor Dengan Layar Dinding Nanti Yang Akan Menampilkan Film-film Dokumenter Atau Film-film Pendek Tentang Liangan Dimana Keseluruhan Keseluruhan Yang Ada Di Rumah Liangan Ini Yang Akan Ditampilkan Di Rumah Liangan Ini Akan Dikurasi Terlebih Dahulu Jadi Dan Harapannya Di Setiap Periode Tertentu Koleksi Dari Rumah Liangan Ini Akan Di Update Jadi Tidak Tidak Akan Tetap Melulu Tidak Ada Perubahan Next Untuk Yang Pagelaran Kami Juga Masih Ini Masih Merupakan Gambaran Angan-angan Ada Sendratari Musik Kolaborasi Dan Teater Kolosal Atau Ketiganya Menjadi Disatukan Menjadi Sebuah Pagelaran Kolosal Karena Adalah Mimpi Bagi Banyak Teman-teman Seniman Khususnya Teman Teater Yang Seperti Mendambakan Bahwa Belum Ada Pagelaran Kolosal Yang Bisa Mengangkat Kesenian Di Temanggung Secara Kolaboratif Next Untuk Timelinenya Jadi Kami Di April Mei Seperti Tadi Sudah Disampaikan Pak Sugeng Kami Mungkin Akan Ada Masih Pematangan Konsep Dan Panitia Anggaran Karena Di April Mungkin Sudah Menjelang Lebaran Mungkin Di Awal-awal 10 hari Pertama April Mungkin Kami Bisa Efektif Menjadi Komunikasi Tetapi Mungkin Setelah Itu Energinya Persiapan Persiapan Lebaran Jadi Mungkin Kurang Pasti Komunikasi Akan Sedikit Berkurang Dan Mei Baru Kita Akan Melanjutkan Pematangan Konsep Lagi Juni Juli Agustus Adalah Persiapan Festival Nah Untuk Pelaksanaan Ini Seperti Sudah Saya Sampaikan Sebelumnya Masih Sangat Tentatif Di antara Bulan September Oktober Karena Di bulan September Kebetulan Teman-teman Di liangan Sedang Musim Bakon Jadi Biasanya Kalau di Temanggung Sudah Musim Bakon Itu Tidak Bisa Diganggu Bugat Tidak Bisa Dirusuin Oleh Kegiatan Apapun Dan Mungkin Nah Itu Yang Masih Sangat Tentatif Jadi Kami Di antara September Oktober Kita baru Belum Bisa Memastikan Pasti Festival Yang Tersebut Next Nah Di sini Kami juga Mencoba Untuk Kepanitiannya Apa yang dibutuhkan Kami belum Menentukan Person-personnya Tetapi Kira-kira Yang dalam Kegiatan ini Seperti Inilah Susunan Yang akan Kepanitian Yang akan Kami Bentuk Namun Tidak Menutup Kemungkinan Nanti Akan Ada Perubahan Susunan Panitia Menjadi Stiring Komite Operasional Komite Operasional Itu Kami Masih Kembali Untuk Rebukan Karena Ada Dua Unsur Jadi Ada Lokal Liangan Dan Teman-teman Di Luar Liangan Tetapi Dalam Pelaksanaannya Nanti Kami Harapannya Panitia itu Melebur Tidak ada Panitia lokal Dan tidak ada Panitia dari Luar Liangan Sehingga Dalam Bekerja Kita akan Harapannya Lebih solid Lebih Gotong Royong Dan Transfer Kebisaan Transfer Keilmuannya Akan Lebih Lebur Ketika Kita Berkolaborasi Tanpa Dipisahkan Jadi Panitia Lokal Ataupun Panitia Yang Di Luar Liangan Next Jadi Demikian Mungkin Paparan Dari Saya Untuk Konsep Kegiatan Rencana Festival Liangan Di 2023 Nanti Jika Ada Tambahan Mungkin Nanti Ada Dari Teman-teman Yang Kemarin Mengikuti Festival Liangan 2022 Mengikuti Lokakarya Dan Bukadus Juga Nanti Akan Memberikan Tambahan Lagi Dan Mungkin Nanti Ada Dari Teman-teman Yang Kemarin Sudah Kami Membentuk Tim Riset Kecil Yang Nanti Mungkin Bisa Memaparkan Sejauh Mana Riset Yang Kami Sudah Lakukan Untuk Mencoba Menyusun Narasi Tentang Liangan Sekian Mungkin Paparan Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Terima Kasih Ibu Ika Permatahati Mungkin Sebelum Teman-teman Yang Lain Menambahkan Pak Dede Dan Pak Semi Mau Menanggapi Dulu Gak Apa-apa Kita Dengarkan Bukadus Kayaknya Bukadus Sudah Siap Mau Cerita Dulu Silahkan Apakah Sudah Terhubung Atau Mungkin Dari Mas Uco Atau Mas Rega Yang Kemarin Melakukan Riset Untuk Ini Pak Baik Silahkan Untuk Mas Uco Atau Mas Rega Bagus Dipersilakan Selamat Sian Assalamualaikum Wabarakatuh Suara saya Terdengar Jelas Atau Tidak Mas Waalaikumsalam Mas Jok Terdengar Mas Jelas Oke Selamat Siang Pak Semi Pak ADD Dan Mas Abi Dan Seluruh Teman-teman Dari Kementerian Kedidikan Kebudayaan Dan Teman-teman Dari Temagung Juga Disini Saya ingin Menyampaikan Sedikit Tentang Lebih Latar Belakangnya Ini Apa Backgroundnya Dulu Aja Kali Jadi Sebenarnya Itu Kita semua Sudah tahu Dan sudah Banyak Di Beliti Juga oleh Teman-teman Dari Seluruh Indonesia Dan Bahkan Dari Luar Juga Mulai Meliti Soal Liangan Bahwa Situs Lianya Adalah Sebuah Situs Yang Sangat Penting Bagi Peradaban Bagi kita Untuk Mengetahui Peradaban Nusantara Pada Masa Sebelum Kita Kemudian Kemudian Peradaban Ini adalah Peradaban Yang Maju Serta Berhasil Berhasil Menemukan Sebuah Keseimbangan Antara Alam Dengan Manusia Dengan Hubungan Dengan Tuhannya Namun Ketika Apa Namanya Namun Ketika Masa Mataram Ini Masa Dari Empus Sendok Itu Ibaratnya Terjadi Perpindahan Kekuasaan Dari Belayah Temanggung Magelang Yogyakarta Itu Pindah Ke Jawa Timur Nah Selama Sejak Saat Itu Hingga Nanti Pada Akhir Masa Majapah Itu Ibarat Kata Itu Daerah Keduh Itu Hampir Hilang Dari Sejarah Kemudian Juga Kalau Kita Lihat Beberapa Sumber Dari Belayah Menyebutkan Bahwa Keduh Ini Adalah Sebuah Daerah Yang Ramai Dan Itu Dulunya Menjadi Pusat Dari Ke Agamaan Orang Jawa Kuno Jadi Ibaratnya Terjadi Sebuah Degradasi Penurunan Yang Tadinya Pada Abad Sampai Abad Sebelas Kalau Tidak Salah Itu Daerah Temanggung Megelang Itu Adalah Sebuah Pusat Dari Peradaban Hindu Buddha Di Jawa Hingga Pada Abad Tujuh Belas Terima Tepat 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 Pada Serat Babat Tanah Jawi Serat Srinoto Itu Dijelaskan Bahwa Daerah Keduh Ini Adalah Daerah Yang Sangat Tidak Aman Dan Sangat Jauh Sebuah Degradasi Kemudian Disini Juga Degradasi Ini Kemudian Dijelaskan Lewat Kalau Menurut kami Waktu kemarin Diskusi Itu Adalah Terjadinya Knowledge Gap Atau Adanya Kekosongan Pengetahuan Dari Masa Sebelumnya Dengan Masa Saat Ini Atau Dari Sejak Pemindahan Kekuasaan Hingga Abad 17 Itu Knowledge Gap Ini Ditunjuk Di Contoh Adalah Orang Orang Pada Zaman Itu Tidak Mengerti Seberapa Tinggi Bebannya Pada Abad 11 Itu Nah Ini Juga Knowledge Gap Ini Ibaratnya Ketika Mereka Menemukan Sebuah Bangunan Candi Orang Orang Itu Tidak Ngerti Candi Itu Apa Nah Ini Akhirnya Batu Batu Candi Itu Dipakai Buat Bangunan Rumah Atau Buat Jalan Sehingga Menjelaskan Bahwa Beberapa Situs Ada Yang Mayoritas Itu Hanya Berupa Batuan Lepas Atau Bukan Candi Yang Susun Rapi Nah Kemudian Selain Fatal Alam Itu Juga Terjadi Di Daerah Dieng Dimana Rafles Itu Bilang Ada Dua Dua Tusan Candi Kemudian Saat Ini Hanya Tersisa Beberapa Candi Yang Masih Utu Ini Kalau Di Teman Dini Banyak Ditemukan Di Daerah Kemarin Seperti saya Mas Riga Dan Mas Mas Bandi Dari Liangan Itu Habis main Ke Satu Desa Di Candisari Menemukan Rumah-rumah Desanya Pake Pondas Desanya Adalah Batuan Batuan Candi Desanya Pakenya Kemudian Ada Contoh Contoh Lagi Bagaimana Nolies Gap Ini Kemudian Itu Diisi Lewat Folklore Seperti Di Daerah Tretep Di Sikedong Itu Ada Penemuan Sebuah Candi Ketika Masyarakat Tidak Tahu Itu Apa Mereka Menghubungkan Itu Dengan Sebuah Folklore Dimana Itu Rumah Dari Seorang Dewi Sakti Madaguna Yang Bernama Siapa Kemudian Ada Ini Kemudian Juga Ini Apa Namanya Di Daerah Telhap Itu Ada Sebuah Peninggalan Itu Yang Apa Namanya Yang Ini Namanya Itu Ondobudo Itu Dijelaskan Bahwa Folklore Yang Berkembang Kemudian Mereka Tahu Itu Apa Itu Tanggam Di Sebuah Masjid Yang Tidak Jadi Dibangun Itu Adalah Nolies Gap Ini Kemudian Disi Oleh Masyarakat Dengan Menggunakan Folklore Tapi Walaupun Ibrat Itu Hanya Sangat Langsung Tapi Itu Masih Ada Poin Poin Yang Menunjukkan Bahwa Itu Adalah Sebuah Ingatan Kolektif Dari Masyarakat Terhadap Pendahulunya Dalam 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 Bentuk Folklore Walaupun Sedikit Tidak Exactly The Same Tidak 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 Benar Sama Seperti Misal Kalau Di Liangan Sedikit Itu Ada Salah Satu Folklore Yang Kemarin Saya Dan Mbak Ika Dan Mas Riga Berkunjung Ke Satu Rum Sesepuh Pak Cip Jadi Liangan Itu Adalah Sebuah Kabupaten Yang Karena Penguasanya Tama Itu Ketimpa Puncaknya Dari Gunung Sumbing Sebenarnya Plotnya Masih Sama Liangan Sebuah Daerah Yang Berarti Ketibat Tanah Dari Atas Gunung Atau Letusan Gunung Gitu Kalau Kita Main Otak A3 Seperti Itu Nah Dari Situ Folklore Ini Kemudian Bisa Mengalih Folklore Ini Kita Mungkin Bisa Menemukan Seperti Apa Kehidupan Masih Sahabat Pada Zaman Itu Atau Kearifan Lokal Dan Juga Lokal Wisdom Yang Sudah Berhasil Membuat Orang Orang Mencapai Kehidupan Dengan Alham Terima kasih Mas Abi Terima kasih Untuk Mas Ucok Mungkin Mas Raga Mau menambahkan Mas Silahkan Ya Suaranya Jelas Ini Jelas Mas Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya dan Mas Ucok Saya Raga Mas Ucok Dan Mas Ucok Itu Tim riset kecil Juga sama Pak Ika Terus kemarin Sudah keliling-keliling Kelihangan Dua kali Terus Saya mengumpulkan Dungeng Di Di Masyarakat Kemudian Juga tanya-tanya Di masyarakat Tentang Hal apa Yang sebenarnya Pasca Pasca Peradaban ini Terkuber Itu Apa yang terjadi Di sana Terus Ternyata Banyak Cerita Tentang Sebenarnya Masyarakat Desa itu Adalah masyarakat Pindahan Dari Desa di bawahnya Dari kawasan Secere Namanya Di Temagung itu Biasa ada Nyebut Satu kawasan Itu dengan Nama Hewan Atau nama Tumbuhan Nah Kebetulan Di daerah Di bawah situ Di bawahnya Liangan Itu ada Daerah Namanya Secere Kemudian Dari situ Itu ada Cerita bahwa Tentang Perpindahan penduduk Dari bawah situ Yang Terus terkena Pageblok Yang sebelumnya Ada di Liangan Yang asli Sekarang ini Kemudian Pindah turun Karena Ada Gunung Meletus Kemudian Pindah naik Lagi Karena di bawah itu Terjadi Pageblok Atau Pandemi Dari situ Kata Liangan Semalam Saya ngobrol Dengan Teman saya Yang Bahasa Jawa Dari Sestra Jawa Itu Saya tanya Ada enggak Nama Kliang Atau Liang Atau Apa Yang Soal Liangan Ini Terus Saya tanya Dan Semalam Teman saya Jawab Bahwa Liang Itu Adalah Tempat Bersandar Secara Puitik Poetiknya Tapi Kalau Secara Makna Yang Beneran Itu Adalah Alihan Atau Peralihan Jadi Emang Bener Kalau Misalnya Desa Liangan Itu Desa Peralihan Desa Perpindahan Dan Juga Di Peta Zaman Belanda Kalau enggak Salah Itu Tulisannya Kliangan Walaupun Itu Saya Pikir Adalah Mis Transliterasi Yang Sebenarnya Harusnya Pakai I Tapi Tak Murni Tapi Yaudah Itu Selesai Bahwa Emang Liangan Itu Adalah Desa Permitahan Kemudian Saya Mencatat Ada Beberapa Dongeng Disitu Dan Dongeng Ini Memiliki Garis Besar Yang Sama Buat Saya Yaitu Tentang Pengelolaan Air Sistem Irigasi Pertanian Kemudian Tentang Lobang Atau Liang Dalam Bahasa Indonesia Dan Mata Air Kemudian Tentang Banjir Nah Entah Ini Saya Masih Menduka Bahwa Kalau Ditarik Secara Kasar Peradaban Lampau Yang Telah Terkubur Dan Juga Pada Zamannya Itu Baik Dalam Mengelola Air Karena Ditemukan Irigasi Juga Ditemukan Mata Petirtaan Juga Pasti Akan Sangat Baik Untuk Mengelola Air Dan Itu Mungkin Pengetahuan Itulah Yang Diturunkan Melalui Dongeng-dongeng Yang Ada Di Liangan Itu Secara Kasarnya Highlightnya Memang Air Tentang Mata Air Tentang Lubang Perpindahan Dan Seterusnya Itu Yang Baru Kami Temukan Baru Itu Terima Kasih Baik Terima Kasih Mas Raga Mungkin Dari Sec Base Atau Yukadus Mau Menyampaikan Terkait Potensi Budaya Yang Ada Di Sekitar Situs Liangan Mungkin Silahkan Itu Mas Buat Mau Bicara Silahkan Mas Buat Terima Terima Kasih Selamat Suri Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wa'alaikum Wa'alaikum Assalamualaikum Wa'alaikum Assalamualaikum Pak Didi Semuanya Jumpa lagi Pada petis ini Mau puasa Pak Ini masalah apa Itu untuk Kegiatan Yang Yang Mengacu Dari buku Yang kemarin Kami Buat Yang kami Itu Untuk menjadi Pijakan itu Belum Begitu Kuat lah Karena itu hanya Semacam Perjalanan kami Dan Apa Karena juga kami Juga ada Nilai-nilai Di kalangan Dari liangan Sendiri Yang ada Yang Apa Boleh dipublikasikan Ada yang tidak Itu juga perlu Apa Perlu ditata Sedemian rupa Dan masukan-masukan Dari Dari Cesebus itu Karena memang kami Sangat Di daerah Liangan Itu juga Sangat kuat Apa Tatanan semacam itu Dan Kami tidak berani Cukup nekat Untuk itu Kemudian Dari Dari Kegiatan Yang kami Lakukan di liangan Untuk menuju Festival itu Paling kuat Paling tidak Kita Diawali Dengan Sama Mbak Ika Itu dulu Pernah Pas Sambil Berkegiatan Ketika kami Membuat buku Itu untuk Memperkuat Literasi Dahulu Yaitu Kita membuat Festival literasi Saja dulu Ketika itu Karena memang Dasar-dasarnya Kita tidak ada Mungkin setelah Beberapa kali Beberapa kali Kita mengadakan Festival Sehingga Lingkungan Atau Kita sudah Mulai membuat Familiar Sepertinya Pak Puat Mengalami Gangguan Sinyal Sehingga Terputus Mungkin Mungkin Pertuah Tahun Yang akan Kita Di festival Silahkan Putus Barusan Halo Sekira Dua menit Tiga menit Mas Tidak Terdengar Untuk Kegiatan Apa Festival ini Paling tidak Kita menguatkan Apa ya Di awalnya Di literasinya Dahulu Kemudian nanti Dari literasi Itu kuat Baru kepada Kegiatan-kegiatan Yang lain Yang mungkin Nanti Dalam bentuk Alewahananya Yang bermacam-macam Dan nanti Juga kita ada Rumah itu Yang akan Kita Kita jadikan Di Semacam Museum Itu apa saja Yang kita masukkan Sesuai pada Pada Apa Apa Literasi Yang akan Kita gali Bersama Kemudian Ya mungkin Itu saja Mungkin Sebagai Apa Mungkin Kita perlu Mengawali Literasi Lagi Yang Kalau Kemarin Menggunakan Buku E-booknya Kita Itu Masih Belum Begitu Kuat Mungkin Dikuatkan Lagi Yang Biar Ada Apa Ya Walaupun Tidak Apa Dasar Akademisnya Tidak Begitu Kuat Namun Secara Narasi Itu Meyakinkan Setidaknya Sehingga Apabila Ada Sesuatu Yang Nampaknya Nampaknya Mengganggu Perjalanan Kita Secara Ilmiah Ataupun Secara Nilai-nilai Itu Bisa Dipertanggung Jawabkan Mungkin Itu Saja Dari Saya Monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Untuk Pak Fuat Mungkin Pak Dede Dan Pak Semi Mau memberikan Tanggapan Dulu Atau Komentar Silahkan Ya Baik Mohon izin Mas Fuat Mas Rega Mas Uco Bu Ika Terima kasih Bu Kadus Nggak jadi ngobrol Atau Nggak hadir ya Bu Kadus Tapi Nggak apa-apa Mungkin nanti Bisa ditambahkan Tapi Yang pertama Saya Ingin Ini dulu Ya Berapresiasi Karena kan Seperti dugaan saya Sebenarnya Teman-teman Di Kabupaten Temanggung Untuk Festival Liangan ini Itu sebenarnya Sudah advance Gitu ya Sudah Secara konsep Bahkan sebenarnya Dari tahun 2021 Sudah di Sudah digodok Kemudian 2022 Dipertajam Bahkan kita sempat Bikin Lokakarya Mbak Ika Mas Fuat Mungkin ikut hadir Kita Juga sudah Bikin Coba bikin Lokakarya Menghimpun Apa Menghimpun Berbagai Katakanlah Folklore Atau Kekayaan Tradisi Lisan Di sana Untuk Kemudian Dibayangkan Menjadi Materi Dari festival Dan dari Apa yang Dipresentasikan Dengan Sangat Baik Dan Apa Bukan hanya Sangat baik Tapi juga Sudah kelihatan Kerangka Besarnya Dari Mbak Ika Permata Hati Tadi Saya kira Kita sudah Sudah Punya Konsep Yang Katakanlah Mungkin Belum Matang sekali Tentu saja Tidak Karena itu Nanti By Proses Tapi Sudah Menunjukkan Bahwa Festival ini Sudah Punya Kerangka Intelektual Yang Memadai Untuk Kemudian Kita Teruskan Pada Pelaksanaannya Mbak Ika Dan Terima kasih Mas Fuat Mengingatkan Saya Bahwa Saya datang Ke Temanggung Tahun lalu Dan Sudah melihat Bahwa potensi Besar ini Memang Memang Sebenarnya Cukup Apa namanya Cukup Menggembirakan Di Temanggung Jadi Sebenarnya Seniman Teaternya Banyak Seniman Pertunjukan Bukan hanya Teater Tapi Seniman Pertunjukannya Banyak Sastrawannya Juga Banyak Baik Yang Menulis Dalam Bahasa Lokal Maupun Yang Sudah Yang Go Nasional Menulis Dalam Bahasa Indonesia Jadi Dan Itu Sudah Terhubung Satu sama Lain Jadi Sebagai Satu Katakanlah Kalau kita bicara Soal komponen-komponen Yang kita Perlukan Untuk membuat Satu Perayaan Atau Satu Peristiwa Budaya Yang Baik Temanggung Kan Kita tahu Sebenarnya Sudah Punya Potensi Sejak Sejak Lama Tinggal Saya kira Kebetulan Saja Temanggung Dan Situs Lianannya Sendiri Itu kan Boomingnya Persis ketika Pandemi Jadi Tidak Banyak Yang bisa Dilakukan Kan Liangan itu Boomingnya itu Justru pada Saat Pandemi Waktu itu 2020-an itu Mulai rame Dibicarakan Sayangnya Tidak bisa langsung Di Respon Waktu itu Namun Saya kira Saya kira Ada Hikmahnya Mulai Dari Tahun 2021 Itu Sebenarnya Sudah Ada Rencana Misalnya Dulu Di Tahun 2021 Itu kan Festival Liangan Ini Ada Rencana Untuk Membuat Semacam Napatilas Atau Semacam Apa Namanya Katakanlah Tour Jadi Semacam Tour Dari Satu Titik Ke Titik Yang Lain Dan Itu Tour Itu Akan Dihubungkan Oleh Narasi Akan Dihubungkan Oleh Kisah Kisah Jadi Dari Satu Desa Ke Desa Yang Lain Itu Dalam Catatan Saya Tahun 2021 Ada Rencana Itu Terus Sudah Ada Rencana Ali Wah Nah Ini Sudah Lama Tahun 2021 Itu Memang Sudah Direncanakan Mau Membuat Satu Pertunjukan Yang Katakanlah Mencoba Menggambarkan Kolase Kolase Dari Teknologi Masa Lalu Yang 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 Terdapat Di Liangan Sebagaimana Yang Bisa Ditemukan Di Dalam Yang Bisa Ditemukan Di Dalam Temuan Terkini Nah Usulan Ini Saya Kira Juga Masih Tentu Sangat Sangat Relevan Dan Bisa Diteruskan Hanya Saja Kalau Saya Setelah Saya Melihat Langsung Situs Liangan Maka Pertunjukan Yang harus Yang Yang Seyogyanya Dibuat Di sana Tidak Boleh Melupakan Bahwa Tujuan 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 Utama Dari Festival Ini Adalah Mengekspos Situs Liangan Dengan Tujuan Bahwa Pemeliharaan Situs Liangan Yang Sejauh Ini Ini Menarik Bahwa Situs Liangan Itu Ternyata Adalah Situs Yang Semula Tumbuh Sebagai Situs Purbakala Berdasarkan Suadaya Masyarakat Itu yang Menarik Dari Liangan Jadi Dia Sebelum Kemudian Mendapatkan Dukungan Tentu saja Dari Pemerintah Daerah Maupun Nasional Semula Benar kan Mas Buat Dan Mbak Ika Semula Kesadaran Masyarakat Lokal Masyarakat Setempat Untuk Kemudian Memelihara Situs Benar Enggak Itu Yang Menarik Dari Liangan Ini Yang Nilai Yang Mau Disebarkan Bahwa Masyarakat Kita Itu Juga Punya Pengetahuan Lokal Yang Cukup Tanggap Juga Pada Benda-benda Purbakala Kan Gitu Salah Satu Tema Nah Setelah Saya Melihat Kesana Saya Berpikir Mungkin Festival Pertunjukan Yang Kolosal Dalam Pengertian Melibatkan Banyak Penampil Atau Performer Itu Agak Harus Ditimbang Harus Dipertimbangkan Dengan Hati-hati Karena Mengingat bahwa Konstruksi Juga Bentuk Bentuk Space Atau Ruang Pertunjukannya Yang Tersedia Itu Justru Mungkin Lebih Baik Kalau Dia Dipecah Jadi Tiga Sampai Lima Nomor Berbeda Tapi Penampilnya Tidak Terlalu Banyak Karena Kalau Mau Menggunakan Situs Lianannya Sebagai Sebagai Situs Pertunjukan Bukan Hanya Situs Purbakala Itu Salah Satu Yang Perlu Nanti Kita Timbang Tentu Saja Juga Kembali Pada Teman-teman Di sana Mbak Ika Akan Jadi Kurator Tahun Ini Sama Mas Fuad Atau Itu Tadi Presentasinya Sudah Dari Tim Kurator Belum Sudah Ada Mbak Ika Belum Ada Kurator Belum Ada Ini Masih Tadi Mbak Ika Presentasinya Renca Rencana Siapa Dinas Rencana Kami Bersama Tapi Kami Belum Menentukan Siapa Yang Akan Menjadi Kurator Jadi Nanti Ada Masukan Lagi Oke Oke Makasih Mbak Ika Itu Kemudian Juga Iya Saya Kira Ini Sudah Sudah Mengerucut Bahwa Yang Mau Di Pesan Utama Dari Festival Liangan Adalah Situs Liangannya Dengan Segala Dengan Segala Apa Namanya Dengan Segala Tinggalannya Dengan Segala Pesan Dalam Tanda Petik Yang Tampak Atau Yang Tersirat Dari Tinggalan Itu Dan Itu Akan Disampaikan Melalui Dua Hal Kalau Tidak Salah Kalau Di Festival Liangan Yang Pertama Adalah Tradisi Lisan Yang Tadi Udah Diceritakan Juga Oleh Mas Fuad Dan Bang Ucok Tadi Kalau Ucok Ini Kayaknya Kurang Pas Dipanggil Mas Kalau Ucok Itu Bang Biasanya Nama Bang Ucok Sama Mas Rega Juga Jadi Tradisi Lisan Itu Yang Banyak Dan Tahun Lalu Sudah Kita Coba Dengan Melalui Workshop Misalnya Kita Coba Menghubung Hubungkan Kita Coba Membangunnya Menjadi Satu Narasi Baru Dengan Mengaduk Dua Sampai Tiga Teks Berbeda Misalnya Itu Sudah Kita Coba Dan Hasilnya Sangat Luar Biasa Saya Kira Dalam Waktu Yang Singkat Waktu Itu Kemudian Juga Ada Kalau Lihat Dari Materi Yang Sudah Ditampilkan Tahun Lalu Kan Juga Ada Semacam Rekonstruksi Atau Reenactment Mungkin Atas Ritus Atas Upacara Upacara Lokal Kalau Tidak Salah Di Situs Liangan Mbak Ika Tahun Lalu Terjadi Tidak Atau Atraksi Yang Mungkin Bisa Tampil Di Festival Liangan Dengan Tetap Berfokus Pada Pesan-pesan Yang Mau Disampaikan Pesan-pesan Tadi Juga Udah Disinggung Oleh Semi Ikra Ada Beberapa Hal Lain Dan Juga Disebut Oleh Saya Kira Udah Tinggal Kita Garis Bawahi Ada Banyak Ternyata Tidak Hanya Pengetahuan Tapi Juga Teknologi Tradisional Yang Bisa Diekspos Dari Dari Situs Liangan Misalnya Irigasi Selain Mitigasi Bencana Kemudian Ketahanan Ketahanan Pangan Kita Ternyata Bisa Menunjukkan Ada Satu Teknologi Irigasi Yang Sudah Muncul Di Sana Kemudian Apalagi Tadi Ada Beberapa Pokoknya Pengetahuan Lokal Yang Bisa Dimunculkan Perkara Yang Utama Adalah Kita Perlu Medium Yang Berlapis Dan Beragam Saya Kira Kenapa Karena Kalau Mediumnya Terbatas Nanti Audiens Atau Partisipan Dan Penikmat Menjadi Terbatas Ini Yang Saya Kira Tadi Dari Paparannya Mbak Ika Sudah Mulai Dimunculkan Jadi Selain Dalam Bentuk Pertunjukan Ada Pameran Ada E-book Mungkin Kita Perlu Memikirkan Hal Yang Lain Juga Sebagai Medium Untuk Menyampaikan Pesan-pesan Dari Situs Liangan Ini Sementara Saya Itu Jadi Kalau Saya Saya Sudah Apa Ya Bukan Puas Tapi Senang Banget Gitu Karena Dari Paparan Tadi Sudah Kelihatan Bahwa Pesipan Liangan Itu Sebenarnya Tinggal Action Jadi Kita Nanti Kalau Sempat Kita Ketemu Mungkin Lokak Karya Yang Diperlukan Oleh Teman-teman Justru Mungkin Lokak Karya Penciptaan Penciptaan Karya Pertunjukan Atau Apa Saya Nggak Tahu Tapi Nanti Silahkan Didiskusikan Oleh Teman-teman Di Temanggung Sendiri Nanti Mungkin Juga Semi Bisa Berbagi Banyak Karena Kang Semi Ini Kan Juga Sebenarnya Menggarap Situs-situs Bedanya Dengan Liangan Adalah Situs Di Tempatnya Kang Semi Ini Bekerja Cukup Lama Di Tubaba Itu Adalah Situs Yang Dibuat Baru Jadi Situsnya Seolah-olah Purbakala Tapi Padahal Itu Buatan Buatan Dan Itu Baru Tapi Itu Juga Di Respon Saya Kira Pendekatan Yang Sama Mungkin Bisa Dicoba Juga Di Liangan Nanti Itu Jadi Jadi Saya Kira Kalau Lokakarya Kebutuhan Liangan Sudah Lebih Advanced Jadi Kebutuhan Untuk Festival Liangan Sudah Lebih Advanced Sudah Tidak Perlu Lagi Mulai Dari Dari Kerangka Kuratorial Pengelolaan Pengetahuan Sudah Selesai Di Festival Liangan Yang Dibutuhkan Lokakarya Yang Lebih Spesifik Yang Arahnya Adalah Pada Penguatan Substansi Dari Festival Mungkin Salah Satu Yang Saya Bayangkan Adalah Lokakarya Penciptaan Pertunjukan Lokakarya Dramaturgi Lokakarya Koreografi Yang Silahkan Nanti Dibicarakan Oleh Tim Kurator Yang Pertama Itu Yang Kedua Tentu Saja Karena Kerangkanya Sudah Kelihatan Seperti Itu Saya Kira Bisa Didorong Aja Untuk Segera Membayangkan Tim Kerjanya Pak Sugeng Mohon Izin Difasilitasi Teman-teman Di Kabupaten Temanggung Untuk Segera Membangun Tim Kerja Meskipun Tim Kerjanya Tidak Usah Terlalu Besar Juga Dulu Misalnya Sudah Bisa Dibayangkan Dua Atau Tiga Orang Kurator Yang Akan Mempertajam Dan Menurunkan Rencana Tadi Dalam Bentuk Kerangka Acuan Kegiatan Masing-masing Misalnya Bagaimana Pelaksanaannya Residensi Lokal Karyanya Seperti Apa Itu Perlu Diturunkan Lagi Dalam Bentuk Kerangka Acuan Kegiatan Atau Tor Masing-masing Itu Mungkin Sudah Bisa Dikerjakan Para Kurator Kalau Mereka Sudah Ditunjuk Dari Sekarang Dan Melihat Dari Semangatnya Di Temanggung Rasanya Pak Sugeng Tidak Usah Terlalu Terbebani Dan Mbak Ika Juga Kalau Mau Segera Membentuk Tim Karena Saya Melihat Semangatnya Luar Biasa Di Temanggung Tahun Lalu Cuman Satu Tadi Saya Mau Tanya Mbak Ika Tapi Nggak Enak Motong Mbak 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 Jadi Itu Kalau September Itu Puncak-puncaknya Mbak Mbak Kemarin Kami Informasi Dari Teman-teman Di Liyangan Mungkin Mas Disini Ada Mas Septi Kemarin Yang Awalnya Kan Kita Akan Melaksanakannya Di Bulan September Karena Ini Nanti Kan Pengennya Menjadi Satu Rangkaian Kegiatan Dengan Grebek Tetapi Berdiri Sendiri Nah Ketika Kita Mau Melakukan Di September Mereka Wah September Itu Lagi Puncaknya Mbak Kon Jadi Kami Juga Nggak Berani Untuk Mengutangati Baik Mbak Terima kasih Mbak Kon Itu Kan Sebenarnya Berlangsung Tiap Tiap Bulan Kan Di sana Di Temanggung Harusnya Tiap Tahun Itu Dari mulai Juli Sampai Agustus Itu Biasanya Agustus Oh Juli Itu kan Festival Juga Festival Rakyat Itu kan Bakon Itu Nganu Ngerajang Baku festival Untuk cari uang Apa Iya Festival 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 Yang sesungguhnya Itu Itu bisa Dengar Degarap Bisa masuk Potensial 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 itu Kenapa Tidak Tapi Bagaimana Menemukan Narasi Yang menghubungkan Tembakau Dengan Dengan Situs Liangan Itu PR PR Teman-teman Kurator Betul Nanti Kalau Takutnya Nanti Ada Tabrakan Dengan Festival Lembutan Yang sudah Ada Jadi Itu Festival Khusus Baku Nanti Kita Dikira Nyontek Ya Baik Apa-apa Ada Beberapa Festival Di Temanggung Malah Bagus Tembakau Sudah Jadi Festival Sendiri Yaudah Enggak Tadi Ganggu Oke Baik Apa Tadi Oke Berarti Karena Itu Saya Tadi Hanya Terlewat Berarti Karena Itu Rencana Pelaksanaan Festival Liangan Yang tadinya Bulan September Lalu Agak Diundur Gitu Ya Mbak Ika Mungkin Sekitar Oktoberan Sebulan Kemudian Itu Yang Saya Tertinggal Tadi Sementara Komentar Saya Itu Jadi Kalau Apa ya Justru Saya Agak Khawatir Karena Persiapannya Sudah Sangat Baik Timnya Tidak Segera Dibentuk Nanti Waktunya Tetap Kurang Untuk Mempersiapkan Jadi Kerangka Intelektual Festivalnya Kan Udah Kelihatan Nah Itu Kerangka Intelektual Itu Yang Di Berbagai Tempat Lain Agak Lama Baru Baru Bisa Mengerucut Baru Bisa Agak Agak Kelihatan Bentuknya Nah Ini Kan Sudah Kelihatan Jadi Yang Dibutuhkan Segera Saya Kira Adalah Tim Yang Bisa Menurunkan Kerangka Katakanlah Tadi Sudah Semacam Kerangka Acuan Kegiatan Jadi Tinggal Menurunkan Menjadi Sub Kerangka Acuan Kegiatan Lain Jadi Perkegiatan Sekarang Lokakarya Pameran Kemudian Residensi Kemudian Pertunjukan Jadi Masing-masingnya Udah Bisa Dibayangkan Sehingga Kita Nanti Juga Bisa Mengerucut Waktu Tempat Dan Kemudian Kalau Ada Orang Yang Mau Diundang Tentu Harus Bisa Lebih Cepat Kita Ketahui Dan Juga Lebih Cepat Kita Hubungi Itu Sementara Dari Saya Mungkin Kang Semi Juga Mau Mengomentari Dulu Terima Kasih Saya Kembalikan Mas Abi Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Bisa Langsung Dilanjut Untuk Pas ini Masih Ada Sekitar 30 Menit Lagi Pak Silahkan Baik Saya Tidak Seperti Pak Dedeh Yang Beruntung Pernah Kelihangan Kemanggung Tapi Melalui Zoom Meeting Ini Saya Sudah Bisa Merasakan Mistisnya Para Tetua Liangan Ini Terbukti Ketika Mas Buat Ngomong Petua Para Tetua Sinyalnya Gangguan Kemudian Saya Setuju Sekali Dengan Bang Dede Saya Kira Festival Ini Sudah Punya Kerangka Yang Sudah Cukup Baik Meskipun Tadi Teman-teman Apa Ya Bilang Ini Belum Cukup Risetnya Seperti Masih Sederhana Tapi Saya Malah Banyak Sekali Catatkan Sampai Pulpen Saya Habis Saya Ini Bikin Catatan Pake Kertas Sama Laptop Satu Lagi Nah Justru Meskipun Dibilang Sederhana E-booknya Tapi Tapi Banyak 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 Yang Bisa Saya Dapatkan Tadi Dinyatakan E-book Ini Hanya Berisi Gambaran Masyarakat Liangan Tapi Juga Tadi Pencatatan Folklore E-book E-book Dari Dari Sisi Orang Awam Orang Bagaimana Ketika Kita Mengunjungi Liangan Lebih Kepersonal Approach Jadi Karena Kalau Untuk Pendekatan Arkeologis Atau Akademis Itu kan Kebanyakan Liangan Disentuhnya Di sisi Itu saja Kang Ikrah Jadi Kami Ingin Mengambil Sudut Pandang Yang Lain Karena Dari Situ Sendiri Kan Belum Bisa Bercerita Banyak Kami Juga Kekurangan Untuk Literasi Bagaimana Menceritakan Peradaban Liangan Jadi Kenapa Kami Tidak Mengambil Sudut Pandang Dari Masyarakat Karena Bicara Tentang Liangan Tidak Mungkin Kita Kisahkan Dengan Masyarakat Yang Ada Di Sekitarnya Begitu Ya Pilihannya Saya kira Sudah Tepat Sementara Pendekatan Arkeologis Adalah Hal lain Saya kira Itu juga Banyak Yang Menuliskan Tetapi Untuk Kepentingan Kita Ya Itu Diperlukan Tapi Pencatatan Kita Bisa Jadi Sama Pentingnya Jadi Tidak Ada posisi Yang satu Lebih Akademis Yang satu Kurang Akademis Nah Namun Dari Catatan Ini Saya kira Sudah Memungkinkan Saya sendiri Langsung Memunculkan Imajinasi Apa yang Harus Dilakukan Saya kira Ini Yang penting Kita sadari Namanya Gap Pengetahuan Pengetahuan Sembilan Itu Melakukan Mitigasi Terhadap Bencana Lumung Letus Tidak Ada yang Meninggal Makan Sampai Ternak Ya Sendiri Itu Selamat Semua Ini Seperti Pengetahuan Atau Seperti Dongeng Nah Justru Yang Penting Kita Tekankan Ini Seperti Satu Kontra Narasi Ini Ada gap Kita Tidak Taktik Bagaimana Dia Bisa Selamat Dari Mitigasi Nah Seni Bisa Menutupi Itu Tidak Ada Saya kira Lembaga Lain Yang Bisa Seefisien Seni Untuk Menutupi Gap Pengetahuan Dalam Riset Positivistik Atau Bahkan Riset Sejarah Tadi Dikatakan Siapa Soal Sejak Zaman Pusenok Pusat Kerajaan Pindah Ke Jawa Timur Setelah Masa Itu Ada Situasi Yang Tidak Aman Teman Teman Saya kira Tidak Perlu Juga Apa Namanya Cemas Pada Catatan Apalagi Catatan Dari Kolonial Yang Sifatnya Atau Berasosiasi Negatif Dalam Pengetahuan Kita Hari Dalam Perspektif Kita Hari Ini Saya Kirakan Teman Membuat Festival Itu Bukan Untuk Masa Lalu Tapi Untuk Masa Sekarang Dan Masa Depan Nah Sementara Tadi Pengetahuan Tentang Pengelolaan Air Pangan Pengetahuan Tentang Banjir Dan segala Macam Itu Sudah Ada Di Dalam Karya Folklore Justru Hal-hal Seperti Inilah Yang Saya Kira Bisa Kita Turunkan Baik Sebagai Catatan Sebagai Data Maupun Sebagai Karya-karya Baru Tadi Disebutkan Kalau Mau Isilahnya Ali Wahana Oke Gitu Tetapi Untuk Menurunkan Karya-karya Baru Ini Butuh Kerja Kuratorial Dan Juga Butuh Kerja Dramaturgi Makanya Saya Setuju Dengan Apa Yang Dikatakan Pak Dede Lokak Karya Teman-teman Di Temanggung Untuk Festival Liangan Ini Bukan Lagi Lokak Karya Sifatnya Tata Kelola Hanya Panitiaan Dan Sebagainya Seperti itu Seperti Kabupaten-kabupaten Yang Baru Terlibat Di Dalam Platform Indonesia Nah Tapi Lebih Pada Dukungan Tata Kelola Yang Bisa Dikelola Dari Begitu Banyak Catatan Dari E-book Teman-teman Ini Saya Membayangkan Karya-karya Itu Begitu Banyak Beragam Tadi Bang Dede Menawarkan Menawarkan Karya-karya Yang Lebih Tersebar Nah Bang Dede Tentu saja Sudah Punya Pengetahuan Tentang Ruang Di Sana Tapi Saya Kira Ini Relevan Dan Mungkin Nanti Kan Kita Bisa Pada Bagian Mana Misalkan Satu Karya Ini Menampilkan Sejarah Atau Dia Malah Menegosiasi Sejarah Ini Penting Jadinya Karya Seni Punya Kontribusi Untuk Memperkaya Catatan Riset Tadi Nah Saya Kira Kemungkinannya Seperti Itu Untuk Festival Ini Ya Saya Kira Catatannya Kalau Buat Saya Jangan Takut Jangan Cemas Dari Catatan Arkeologi Catatan Sejarah Saya Khawatirnya Ini Menjadi Deterministik Dan Ini Malah Mengganggu Kreativitas Jadi Menurut saya Pendekatan Kebudayaan Harus Diutamakan Dibanding Pendekatan Pendekatan Lain Terima Kasih Baik Terima kasih Untuk Pak Semi Ini Ibu Dini Apakah Ingin Bertanya Ibu Dini Rahmawati Selamat Siang Teman-teman Semuanya Kang Dede Mas Semi Saya Saya Dini Saya Teman Mbak Ika Apa kabar Mbak Dini Iya Ingat ya Kang Sangat Sangat Ingat Saya tergabung Dalam tim Kepenulisan Ibu Liangan Kemarin Kebetulan Kebetulan Saya Yang Dipasrahi Bagian Folklor Jadi Ceritanya Setelah Lokakarya Yang lalu Kita mendapat Lumayan 7 Bahan Cerita Sebetulnya Dimana Ada Beberapa Memang Turun Temurun Dicerita Dikisahkan Di Liangan Dan Beberapa Lain Merupakan Galian Dari Teman-teman Peserta Lokakarya Dan Satu Saya Dapat Semangat Itu Dari Kang Dede Kan Jangan Cemas Itu Tadi Jangan Cemas Jangan Takut Karena Kita Memang Pada Ranah Yang Berbeda Dengan Apa Arkeologis Kita Di Kebudayaan Tapi Masalahnya Kang Sebetulnya Cerita-cerita Itu Kami Mengerudukan Jadi Tiga Cerita Bahan Cerita Yang Satu Tentang Mitigasi Bencana Satu Tentang Irigasi Dan Satu Lagi Tentang Apa Pesan Moral Untuk Melindungi Kekayaan Yang Sudah Diturunkan Oleh Nenek Moyang Jadi Memang Ada Mitos Di Sana Yang Apa Ya Itu Fungsinya Untuk Melindungi Situs Gitu Mas Nah Di Lapangan Saya Sama Mbak Ika Sudah Sama Pak Pak Fuad Sudah Gini Kita Mungkin Sekarang Tidak 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 Arkeologi Atau Yang Lainnya Tapi Dengan Tetua Dengan Sesepuh Dengan Yang Apa Namanya Menaungi Liangan Secara Ini Secara Kasat Mata Itu Itu Kang Jadi Ada Beberapa Ada Folder Yang Masih Apa Cerita Yang Masih Tersimpan Di Folder Saya Dan Mbak Ika Itu Yang Akhirnya Tidak Keluar Karena Memang Kami Harus Menghormati Pesan Sesepuh Tapi Meskipun Demikian Untuk Jangan Dikeluarkan Dulu Itu Meskipun Demikian Itu Tetap Menjadi Bahan Mungkin Atau PR Kita Bisa Mengolah Dengan Dalam Bentuk Lain Dengan Penceritaan Yang Lain Yang Intinya Tetap Tiga Apa Ya Tiga Pesan Moral Besar Itu Tetap Bisa Tersampaikan Itu Aja Sisa Menyampaikan Itu Mas Moderator Terima Kasih Kesempatannya Terima Kasih Untuk Ibu Dini Sebelum Ditanggapi Ada Satu Lagi Dari Bapak Silahkan Pak Infinix Hot Sembilan Play Pak Sutri Pak Sutri Mikit Suri Mbah Mohon Maaf Mohon Di Unmit Dulu Untuk Mikrofon WPZ Yang Gambar Mik Itu Dipencet Mbah Yang Yang Merah Mbah Yang Gambar Mik Gambar Mik Mikrofon Bawah Bawah Mbah Kiri Bawah Kiri Bawah Gambar Mikrofon Yang Merah Merah Diklik Klik Tekan Sekali Ditekan Sekali Mbah Tik Itu Baru Ini Baru Ini Mbah Pakai Perasaan Mbah Pakai Perasaan Belum Belum Kiri Bawah Di Moderator Nggak Bisa Nggak Bisa Pak Harus Dari Perangkatnya Sendiri Tinggal Diklik Logo Mikrofonnya Di logo Di kiri Bawah Nanti Otomatis Mungkin Nanti Disampaikan Bu Kadus Mungkin Oh ya Atau Mbak Lumpi Templon Biasanya Banyak Ngomong Ada Salamnya Udah Saya Sampaikan Ya Ke Itu Mbak Luthi Oh Thank you Thank you Udah Belum Nih Simbah Nih Udah Oh Belum Juga Ini Belum Juga Tampaknya Mungkin Tidak 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 Saya Kira Pesannya Sudah Bisa Ditangkap Mbak 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 Tutul Bisan Tutul Bisan Barangkali Ini ada hubungannya Yang dibilang Kang Semi Itu Simbah Sebenarnya Udah Nekan Tapi Dia Ada Kekuatan Lain Yang membuat Mikrofonnya Nggak Bisa Nyala Mungkin Itu Pesan Dari Semesta Kalau Saat Ini Belum Boleh Berarti Apa yang Mau Beliau Sampaikan Ini Masih Agak Terlarang Juga Untuk Diceritakan Oke Baik Mungkin Terakhir Sebelum Ditutup Ada Lagi Yang Masih Mau Memberikan Tanggapan Atau Komentar Silahkan Mungkin Dari Buka Dus Bisa Menyampaikan Potensi Potensi Apa Yang Dari Liangan Yang Bisa Support Kegiatan Festival Ini Buka Dari Penguasanya Situs Liangan Loh Pak Buka Dus Gak Kelihatan Buka Dari Mbak Ika Yang Umuk Itu Tadi Diganti Umbul Mbak Umuk Itu Umbul Gitu Itu Memasih Sangat Bisa Didiskusikan Memang Kesulitan Tapi Beliunya Dari Kakek Menyarankan Itu Itu Bukan Saya Tapi Di Dalam Pameran Seni Lukis Modern Gitu Juga Ada Yang Namanya Bukan Pameran Seni Rupa Pamer Tahan Pokurator Ada Juga Kayak Itu Pendekatannya Lebih Relax Mas Temanggung Itu Banyak Pelukis Juga Banyak Pelukis Kontemporer Juga Iya Saya Kira Teman-teman Juga Bisa Sedikit Permain-main Mungkin Nanti Di Festival Mana Yang Karya Senenya Ada Tragedi Ada Komedi Untuk Memperkaya Dramat Di Festival Saya Kira Catatan Terhadap Hubungan Antara Termanggung Dengan Dinasti Tang Sangat Menarik Menarik Sangat Misalkan Ada Raja Dinasti Tang Itu Bagusnya Jadi Teater Emang Harus Bikin Teater Yang Besar Kecil Kecil Tiba Raja Dinasti Tang Datang Ke Termanggung Siang Siang Langsung Ngerokok Di Dalam Di Dalam Di Dalam Lokal Karya Yang Lalu Sudah muncul Cerita-cerita Semacam Cerita-cerita Yang Kayak Epos Jadi Ada Montase Tiba-tiba Pindah Tiba-tiba Pindah Kemana Itu Sudah muncul Sem Di sana Saya justru Mau menanggapi Mbak Dini Sebelum Waktunya Habis Gak Apa-apa Mbak Dini Diteruskan Saja Kisah-kisah Yang Tersembunyi Itulah Nanti Yang Kita Kita Pikirkan Alihwahananya Justru Jadi Bagaimana Nanti Kita Ceritakan Tanpa Kata Kita Ceritakan Tanpa Kata Dia Bagian-bagian Yang Rasa-rasanya Kalau Diceritakan Dalam Bentuk Kata-kata Dia akan Memancing Satu Apa Satu Perdebatan Yang tidak Perlu Atau Bahkan Bukan Bukan Hanya Perdebatan Tapi Juga Mungkin Kesan Buruk Bagi Para Tetua Kita Tentu Sebagaimana Kita Sudah Sepakat Justru Itu Mau Kita Hindari Gak Perlu Apa Perlunya Kemudian Menciptakan Hubungan Yang buruk Dengan Para Tetua Kita Di Temanggung Jadi Justru Mungkin Kebutuhan Kita Ali Wahana Salah Satunya Itu Jadi Bagaimana Menceritakan Hal-hal Yang Tidak Mungkin Diceritakan Dalam Bentuk Kata-kata Jadi Mungkin Dalam Bentuk Visualisasi Atau Dalam Bentuk Impresi Atau Dalam Bentuk Simbol Mungkin Nanti Justru Dia Jadi Win-win Solution Saya kira Kita Tetap Bisa Menyampaikan Itu Sebagai Satu Ekspresi Di Dalam Karya Di Dalam Pertunjukan Tapi Juga Di Sisi Lain Tidak Perlu Menciptakan Konflik Yang Tidak Penting Tidak Perlu Dengan Pihak-pihak Terutama Dengan Orang-orang Tua Kita Di Temanggung Jadi Nggak Disimpan Aja Mbak Dini Kalau Memang Saya kira Perannya Mbak Dini Dan Mbak Ika Justru Di sana Kalau Ini Rasanya Kalau 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 Diceritakan Justru Akan Menjadi Satu Kemelut Yang Tidak Berkesudahan Dan Tidak Dan Kalau Kita Pikir-pikir Juga Untungnya Tidak Seberapa Banyak Menceritakan Hal itu Ya sudah Lebih baik Kita simpan Peran Kurator Saya kira Juga Disitu Mengembalikan Kata Kurator Pada Pada Kurare Pada Merawat Jadi Yang Yang Diperlukan Adalah Bukan Hanya Karya Yang Bagus Tapi Merawat Cita-cita Kan Juga Perlu Cita-citanya Kan Justru Mau Maju Bersama Mau Merawat Liangan Dan Seterusnya Nah Kalau Ada Beberapa Hal Yang Rasanya Akan Merusak Cita-cita Itu Ya Kita Harus Kembali Pada Hakikatnya Kurator Sebagai Orang Yang Merawat Cita-cita Yang Memelihara Cita-cita Saya kira Gitu Aja Ini Gak Apa-apa Kalau Memang Rasanya Tidak Tidak Banyak Faedahnya Tapi Justru Akan Lebih Banyak Mudorotnya Gak Usah Disimpan Aja Itu Dikip Aja Itu Cerita-cerita Itu Tapi Tetap Didokumentasikan Dan Nanti Mungkin Kita Justru Di Kemudian Hari Punya Satu Gagasan Bagaimana Caranya Mempublikasikan Cerita-cerita Semacam Itu Dalam Bentuk Yang Lain Mungkin Kalau Ditulis Dalam Bahasa Inggris Simbah Di Temanggung Gak Ada Yang Komplen Mungkin Saya Gak Tahu Juga Tapi Itu Kelak Di Kemudian Hari Saya Kira Tidak Ada Yang Lebih Tahu Selain Teman-teman Di Temanggung Sendiri Sebagai Para Kurator Sebagai Orang-orang Yang Merawat Cita-cita Festival Liangan Itu Komentar Saya Untuk Mbak Dini Tapi Saya Senang Mbak Dini Tadi Saya Lihat-lihat Daftarnya Gak ada Mbak Dini Makanya Saya Gak Sapa Dari Tadi Oke Mas Abi Gitu Sapa Komentar Saya Terakhir Mbak Cempur Tapi Dia Kayaknya Lagi Sakit Gigi Jadi Gak Ikut Ngomong Oke Terima Kasih Pak Nd Teman-teman Karena Waktu Sudah Menunjukkan Kepul Tiga Saya Ingin Mengingatkan Kembali Untuk Teman-teman Lokal Karya Sesi Kedua Akan Diadakan Pada Tanggal 12 April Tahun 2023 Di Jam Yang Sama Yaitu Jam Satu Siang Waktu Indonesia Barat Dan Diharapkan Setelah Lokal Karya Ini Teman-teman Semua Berdiskusi Dan Juga Memicarakan Poin-poin Yang Sudah Diusulkan Oleh Pak Dede Dan Bapak Semi Pada Siang Hari Ini Izinkan Saya Untuk Menutup Acara Lokal Karya Sesi Pertama Sampai Bertemu Di 12 April 2023 Di Lokal Karya Sesi Kedua Sampai Jumpa Salam Sehat Untuk Semuanya Terima Kasih